Minimal kita kan satu SD itu minimal 60, baru bisa beroperasi. Tetapi apabila muridnya cuma-cuma yang aktif 11 orang, ada terdaftar 40, cuma yang aktif 11 orang ya, karena yang lain ada yang pindah. Nah tentunya di dalam ketentuan pelaksanaan urusan dasar, pelayanan dasar SD, itu diminta kepada sekolah-sekolah seperti ini untuk menggabungkan, menggabungkan anak didiknya dengan sekolah terdekat. Untuk apa? Agar terjadi efektivitas dan efisiensi di dalam pelayanan pendidikan dasar. Nah sekarang kondisinya seperti ini, kita sudah meminta ke Pak Bupati, Pak Dinas untuk segera mengambil tindakan-tindakan apakah butuh penggabungan. Kalau penggabungan konsekuensinya tentunya anak-anak didik yang disini harus berangkat sejauh 3 kilo dari sini, yang terdekat 3 kilo ya. Artinya harus dipikirkan darahnya, apakah dicarikan ojeknya, bisa dibayarkan, itu tugasnya pemerintah Pak. Dan Pak Bupati akan lakukan itu. Jadi inilah klarifikasi kita, bahwa jumlah muridnya sedikit. Dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar itu harus ada minimal 60. Kalau tidak, memang harus dikabungkan. Itu, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.